Halo semuanya kembali lagi di channel pas hobis nah kali ini saya sudah terlihat ya saya mau apa ya betul kali ini saya akan coba memberikan tutorial ganti ban Hot Wheels yang mau saya ganti ini yang adalah mobilnya adalah Hot Wheels Ferrari ya Ferrari yang sudah pernah saya review Nah apa saja yang perlu kita siapkan yang pertama adalah ini board-board ini saya akan ngasih ini mataburnya ukuran 2 mm ya yang kecil aja atau yang sedang aja yang penting menyesuaikan ininya guys apa rivetnya ini namanya rivet nah kemudian yang kedua adalah tentu saja mobilnya harus ada mobilnya ya ke mau saya mau ganti ban mobil nggak ada mobilnya kebisnya apapun nah yang ketiga adalah ban nah ban ini macem-macem ya variasinya kalau punya saya ini adalah ukuran 12 dan 10 asnya panjang ini tergantung kebutuhan ya teman-teman karena mobil Ferrari ini mempunyai struktur ban belakang lebih besar daripada ban depan ban depannya ini ukuran standar dia ukuran 10 standar mobil mobil Hot Wheels pada umumnya kalau ban belakangnya dia sedikit lebih besar dia ukuran 12 untuk perbedaan lagi dari sesuai kebutuhan ya asnya ya asnya atau besinya ini kita menyesuaikan guys kalau kalian beli ban ini pasti ada banyak macam ya as yang panjang pendek atau medium Nah saya sarankan untuk yang untuk mengkustom Hot Wheels Ferrari ini dia menggunakan as yang panjang guys karena sesuaikan ukurannya as yang panjang nah depan juga as yang panjang ada yang belakang as panjang depan as pendek ada yang semua as pendek ini saya kasih tips ya guys rata-rata untuk mobil JDM mobil Jepang seperti Mazda Nissan atau Honda itu biasanya menggunakan ban yang as panjang dan ukuran 10 tapi nggak semua tergantung kebutuhan caranya gimana biar kita nggak salah caranya kita cari review dulu Hot Wheels itu pakai penapa setelah itu nah ini yang saya review Ferrari yang mau saya custom Ferrari nah kebetulan dia juga asnya panjang Oke nah yang ketiga yang keempat keempat ya yang keempat ini adalah gunting ini kebutuhan aja ya sesuai kebutuhan bisa dipakai bisa enggak tapi sejauh ini kalau saya kayak saya custom selalu membutuhkan gunting ini nah yang kelima tentu saja secangkir kopi oke oke nah nah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka ininya guys kuncinya atau revetnya di Hot Wheels ini namanya revet jadi kalau kalian beli Hot Wheels yang sudah sudah di custom ya ini biasanya namanya Hot Wheels unrefet kalau masih di kunci seperti ini dia namanya masih revet ya bukan unrefet nah tujuan kita kali ini adalah meng-unrefet meng-unrefet Hot Wheels ini agar bisa kita ganti banyak caranya adalah kita berdua-duanya ini oke oke kita bersiap untuk meng-custom Hot Wheels di sini semoga lancar setelah ini sudah kita buka ya penguncinya Nah kita coba dulu apakah ini bisnya ini sudah bisa dibuka atau belum kalau belum kita lanjut kita pur lagi sampai ini benar-benar bisa sudah dibuka caranya adalah kita coba lepas Oh ternyata sudah bisa guys sudah bisa nah ini kita taruh dulu sebenarnya Hot Wheels itu isinya selain ini guys isinya adalah ini bagian interiornya kursinya ya setirnya ini pun sebenarnya juga bisa kita custom kita ganti warnanya kita bikin beda nah yang kemudian ini adalah kacanya dan bis aneh kap tutup mobilnya ini Oke kita singkirkan dulu nah tujuan kita adalah mengganti banyak ini atau melepas band ini dan beserta atnya nanti kita ganti dengan band ini caranya yang melepas adalah nah ini akan ada kuncinya ya guys ada kuncinya yang depan ini dua yang belakang satu depan dua belakang satu kita akan membuka yang bagian belakang karena ini yang cuma satu sudah lepas ya sudah habis yang bagian depannya ini ini enggak akan merusak Hot Wheelsnya karena masih terkunci terkunci di bagian belakang ini sudah cukup kita bisa lepas saja ini akhirnya bisa lepas guys yang akhirnya bisa lepas nah sekarang giliran yang belakang kita buka pengunci asnya belakang ini sedikit lebih mudah daripada yang depan tadi kita ambil asnya nah sudah bisa terlepas sekarang kita pasang banyak kita pasang ban yang belakang dulu ya yang ukurannya lebih besar kita coba pasang oke setelah susah payah tadi kita akhirnya rusak ininya apa pengunci asnya ini dan akhirnya berhasil ini sedikit kita longgarin ternyata yang bagian dua pengunci belakang ini tapi enggak enggak kita hancurin seperti yang di depannya ini enggak akan merusak mobilnya karena ini seperti yang yang tadi saya bilang karena ini ada kita dapat penguncinya di bagian interior ini guys jadi asnya ini akan tetap solid enggak akan bergerak kemana-mana kita coba pasang ya sekarang giliran kita memasang bodi mobilnya kita tekan sampai dia berbunyi teg ya tadi oke nah ini sudah jadi masih bisa memutar nah ini berarti pergantian ban di Hot Wheels sudah berhasil oke gimana perbandingan dari yang sebelum kita custom dengan yang sudah kita custom tadi ini ban lamanya dia ada hitam polos ya enggak ada spray dulu juga ada apa Chrome warna merah cuma karena sudah terlalu lama jadi hilang oke ini banyak karet ada alur grillnya terlihat lebih real ya gimana perkalian nah pergantian ban ini juga ada fungsinya guys terus dia juga menambah harga jual dari mobil ini modul yang awalnya ini mobil harganya kalau kita jual sekitar Rp40.000an setelah kita ganti banyak ini bisa mencapai Rp100.000an ini mirip sekali dengan Super Traceran dan untuk yang base nya ini ya ini kan kita tadi sudah kita unrefet dua pengunci base nya ini ini enggak masalah guys ini masih tetap rapat ada dua pilihan ya kalian bisa ini lem kalian bisa lem ini pakai lem bakar itu ya lem yang dari karet itu kasih ini atau kalian biarkan saja kalau saya sih kita biarkan saja karena kalau kita nanti bosan dengan banyak kita bisa ganti dengan mudah kita bisa langsung lepas tanpa harus ngebor-ngebor lagi atau merusak ini yang sudah dilem sayang sekali ya cuma seperti ini aja sudah keren karena dikes atau hot wheels itu ya enggak dibuat mainan untuk para-para orang-orang yang sudah dewasa seperti saya ini dia hanya coba bisa dipacang karena ban karet itu lebih mirip Super Traceran ini guys oke cukup sekian video dari saya jika kalian suka like dan subscribe jika belum subscribe kita kembali ke video selanjutnya salam dari Gaster Indonesia selamat menikmati 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 Terima kasih.